Halo, saya Yusuf Bapak mengimbang kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia Dukung dan subscribe, like dan komen Jangan lupa subscribe, like, komen Channel Lugas TV Channel Lugas TV Youtube-nya Lugas TV Semoga makin cos gandos Oke Terima kasih telah menonton Status lahan ini sekarang sudah dilimpahkan pada Pemblok Ciregon, hak kelolanya Tapi karena situnya itu undang-undangnya Undangan daripada provinsi atau provinsi Tapi aset daripada wilayah, kawarung itu Sertifikasi milik pemimpinan daerah Pemblok Ciregon Ini akses jalannya perluasan berperhasil Salah satunya untuk perluasan Dan kita juga membuat suatu sepadan Yang memang akurannya Sepadan itu 15 sampai 25 meter Tapi karena sudah bertahun-tahun Mengingat ada kepes tahun 90 saat itu Kita gak bisa bicara apa-apa Karena bertahun-tahun sementet juga Bahkan ratusan tahun Rawa Arum tidak dikelola Tidak terlurus Sehingga ada kepes tahun 90 bahwa ada hak masyarakat Tidak untuk mengajukan hak guna Dan yang lain-lain Itu berdasarkan aturan pada saat tahun 90 Nah setelah itu kita kelola Nah baru terasa sekarang ada yang sudah sertifikat Ada yang masih girik Ada bahkan cuma teknologi Tapi kita semua selesaikan Tanda-tanda masyarakat yang kebetulan kita lewati jalan Itu kita selesai dengan baik Dan kita jangan tirugi Termasuk pohon-pohonnya kita ganti Jadi tidak ada yang berubah Lomba-lomba mancing ini salah satu rangkaian Betul rangkaian Acara tasakuran juga Tapi karena masyarakat juga ini Ada beberapa yang minat Bukan hobi mancing Kita ingin buktikan bahwa di telegonya Banyak juga hobi-hobi mancing Nah Pak Lura biar Pak Cama juga lihat Bahwa masyarakatnya hobi mancing Apalagi kita kasih hadiah Nah ada beberapa industri Termasuk hari ini akan mengampaikan juga Memberikan bantuannya Menabur ikan Yang kemarin sudah ditabur oleh KTI 2.000 ekor Ikan apa tuh Pak? Ikan nila Hari ini dengan BPU gak tahu berapa ekor Udah disiapkan Nanti Pak Lura dan Pak Cama Yang mengwakili simulis pemerintah kota Celogor Nah saya kira Perlu juga didorong nanti Para pelaku industri yang ada sekitar wilayah Gerogol Mau perusahaan Celogor Bisa juga memberikan kontribusi Kalau satu perusahaan saja misalnya 2.000 Ini berapa ratus perusahaan Saya yakin ini gak akan habis dimakan Untuk di masyarakat kota Celogor Karena ikan nila itu Terus beranak kan Sampai jumpa di masyarakat Tidak Mat